Oke, selamat datang di channel Arief Arahman Jadi kita kali ini akan reaction lagi ya Jadi, tapi yang kita reaction ini bukan lagu ya Yang akan kita reaction ini adalah Channel horror dari Kalimantan Selatan nih guys Jadi, ini lagi rame banget Video-videonya ya Jadi, channel ini namanya Skeror Jadi, yang akan kita reaction ini adalah Video dari Skeror yang berjudul Kuyang Kalimantan Datang Proses mengaryo kuyang, mengincar bayi Jadi, kuyang ini mengincar bayi guys Jadi, kita akan lihat videonya Jadi, saat saya lihat video ini Tayangannya sudah di angka 3 juta lebih Like-nya di 72 ribu Wow, amazing Langsung aja kita reaction Kita play videonya Oke, kita play ya Aku udah takut tanah nikam Oke, dia bilang disini Aku gak takut sama kamu Itu dalam bahasa banjar ya Ini openingnya juga udah serem banget ya Sebentar, kita lihat perhatian Dalam video ini tidak ada unsur kemusrikan Perusakan akidah, pamer kemampuan, dan lain-lain Tujuan video ini dibuat Hanya untuk edukasi dan pengetahuan Akan hal gaib Dan berlandaskan tujuan Agar mereka yang takut memiliki keyakinan Dan kepercayaan diri Untuk melawan rasa takut mereka Tujuannya baik ini guys Jadi, tidak ada unsur kemusrikan ya Ini di bawahnya Jin dan manusia diciptakan berdampingan Dan sebenarnya mereka ada di sekitar kalian Jadi, jin manusia itu diciptakan berdampingan Jadi, mereka ini tidak mustahil ada di sekitar-sekitar kita ya Oke, langsung aja kita lanjut lagi Sebelum kalian mulai video ini Silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, sebelum nonton Tolong jangan di skip dulu Dengar dulu Dengar dulu Jangan di skip-skip Ini penting Ini penting ya Karena Agar tidak terjadi kesalahpahaman Jadi, pada video ini Ini bukan ajang Kemusrikan Bukan ajang untuk pamer kesaktian dan sebagainya Ini sebenarnya terjadi di sebuah desa Di sebuah desa Dan di desa itu Terdapat Ada wanita yang hamil secara bersamaan Ada enam wanita yang hamil secara bersamaan Dan di desa itu Beredar isu Adanya kuyang yang berkeliaran Nah, jadi Di situ Warga diteror dengan kuyang Dan wanita-wanita yang hamil di sana itu Beberapa kali melihat sosok tersebut Nah, jadi pada rumah Jadi, guys Di sini diceritakan sama Skeror Ada di suatu kampung ya Jadi Ada enam wanita hamil secara bersamaan Ada selah-selahnya Ada selah-selahnya Ada selah-selahnya Yang bisa lihat ke bawah kolom rumah Nah, jadi beberapa kali wanita-wanita yang hamil di kampung itu Lihat seperti kepala Seperti kepala di bawah kolom rumah Nyedut-nyedut peceran Nyedut-nyedut comberan Gitu loh Kayak ngisap-ngisap comberan gitu Ketika wanita-wanita hamil itu mandi Saya nggak ngerti juga bagaimana itu Dan Juga beberapa kali Wanita-wanita yang hamil di sana Sempat lihat Ada kepala yang melayang Di ventilasi jendela Jadi kayak ada kepala yang ngintip-ngintip Seperti itu Di jendela Di ventilasi jendela mereka Nah, jadi Beredarlah isu kuyang di kampung itu Beberapa warga diteror juga Dan di situ Saya dapat permintaan Bukan permintaan Ada warga yang meminta bantuan Minta dicek Ini benar kuyang nggak sih Atau ini cuma jin Atau ini cuma kiriman orang Orang yang cuma Apa ya Menguji ilmu dan sebagainya Nah, di sana saya ke sana Dan Saya cek beberapa hari Dan Alhamdulillah Hari ini ada seorang ibu Melahirkan Dan ibu ini Orang yang paling Diteror sama Sosok ini Paling diteror Setiap hari melihat Entah itu di dapur Entah itu di kamarnya Nah, jadi saya minta Saya mau meminjam Ketuban ibu Maksudnya Meminjam Ketuban anak ibu Meminjam Orok anak ibu Kan Kata saya Di kuburnya besok Iya, katanya di kuburnya besok Saya pinjam dulu bu Saya bakalan jaga Di belakang rumah ibu Apapun yang muncul Malam ini Saya bakal Usaha untuk mengusirnya Dan mencari tahu Sebenarnya sosok apa Nah, di situ Saya meminta izin kepada keluarganya Dan ternyata Dia berizin Saya bisa meminjam itu Lalu saya menjaga Menjaga sosok itu Dalam Malam itu Saya menjaga Dan ternyata Benerlah Orok itu mungkin Ari-ari ya guys Itu memang kuyang Tapi orang dari jauh Itu jauh banget Mungkin Mungkin Sekitar Sepuluh kampung Lebih Itu jauh banget Pokoknya orangnya Bukan orang kampung Jauh banget Mencari Mangsa kesini Teman-teman Dan oke Mungkin langsung saja Kalian bisa tonton videonya Oke Itu penjelasan Dari Scaror-nya ya Jadi sebelum video ini Berjalan Dia jelasin dulu Gimana cerita Awal mulanya Kok dia Bisa Ketemu sama kuyang ini Oke Ini terlihat Dia lagi Mempersiapkan Kayaknya Ritual untuk Pemanggilan dari kuyang Tersebut Ini kayaknya Menyan ya Ada lilin Nah Disini pada jam 1 Proses Memanggil kuyangnya Itu ada Atau Pemancingan kuyang Jadi disini Dinamakan Proses Mangario ya Dilaksanakan Dengan media Ketuban bayi Jadi Ari-arinya Yang dipinjam Dari Yang Ibu-ibu hamil Dari yang sudah Melahirkan ya Selama 1 malam Sebelum Besok paginya Dikuburkan Ketuban ini Saya pinjam Dari seorang Ibu yang baru Melahirkan Jadi kuyang ini Melayang-layang Di sekitar rumah Terus Di ventilasi Dia kayak Ngintip-ngintip Jadi kayak Nyari-nyari Ibu hamil tadi Oke lanjut Ini kayaknya Panjang ya Kita langsung Aja guys Ke Menit Ke 16 ya Oke Ini menit 16 Nah jadi Kata dia Cari ke Banjarmasin Sama Banjarbaru Aja Jangan ke Kampung kami Katanya Jadi dia Nggak nyebutkan Ini kampungnya Dimana ya Jadi Dia cuma Mau mengusir Sama si kuyang Tadi Suruh Pergi ke Banjarmasin Atau Kota Banjarbaru Saja Katanya Nah disini Keanehan terjadi Tepat Jam 2 Malam Katanya Di bagian atas Pohon Terdengar Desitan cepat Angin lewat Dan sesuatu Yang terdengar Seperti menabrak Pucuk Dan ranting Pohon Jadi suaranya Kayak orang terbang Guys Seperti burung Sumpah Menabrak Menabrak Dan Menabrak Menabrak Pucuk Jadi Yang muncul Ini Kayaknya Nabrak Ranting Ranting Sama Daun Daun Jadi bersuara Bergantung guys Bergantung guys Kayak bergantung Bergantung guys Bergantung ke kanan ke kiri Goyang goyang Bismillah Ini lagi dicoba Di zoom Kayaknya Sama Scaror Ini Kayaknya Udah ganggu Sosok ini Kayaknya Sama Team Scaror Ini juga guys Terlihat Tadi guys Cukup jelas Itu kayak rambut Terus kayak Kayak apa ya Kayak Kayak peperutan ayam Gitu ya Kayak Dalemannya ayam Mengkilat guys Kayak basah Kayak gitu Ini Sorry Nggak tahan ya Bener Ini Kenapa ya Oh ini Makin jelas guys Allah Allah Ini bener Bener Kayak perut Orang Kayak Dalemannya Kayak Dalemannya Kayak Usus Usus Atau Apa Gitu ya Kayak Organ Dalem Ini katanya Kalau mau Sesajennya Mungkin ya Jangan Nyerang Dia Ternyata Tim Scaror Ini Lagi Diserang Sama Sosok Kuyang Ini Makanya Berulang Kali Disini Tim Scaror Bilang Kalau mau Jangan nyerang Mungkin Kalau mau Dari sesajen Itu Jangan nyerang Jadi dia bilang Dia gak Takut Sama Si Kuyang Ini Jadi dia Nanya Orang Mana Kamu Oh Jadi di Perutnya Guys Dia nanya Bisa gak Kamu Ngomong Kamu Orang Mana Jadi Tim Scaror Lagi Mencoba Berkomunikasi Kayaknya Diserang Baru Sekali Ini Bener Bener Lihat Bentuknya Kuyang Gimana Kayaknya Tim Scaror Lagi Diserang Berdoa Banget Berani Berani Banget Ini Orang Kayaknya Sendirian Lagi Ini Kalau kita Ini Udah Lari Ini Tawak Yang Ada Buga Aku Tawak Bila Ada Buga Mungkin Kalau gak Menghentikan Serangannya Mau Dilempar Gitu Ya Sama Buga Sanya Roku Buga Hikam Buga Hikam Jadi Kayaknya Dia Minta Minta Dihentikan Serangan Dari Sosok Kuyang Ini Jadi Sosok Kuyang Ini Sepertinya Menyerang Menyerang Entah Pakai Ilmu Atau Gimana Oh Jadi Disini Scaror Kasih Keterangan Jadi Kuyang Tersebut Mengejar Dia Dan Meniup Sihir Penidur Jadi Scaror Ini Dibikin Supaya Tidur Mungkin Dia Muntah Muntah Tadi Itu Sedang Melawan Dari Efek Dari Sihir Si Kuyang Tadi Oke Kita Lanjut Ya Aku Nggak Ngasih Kamu Pergi Jadi Dia Ngancim Ngancim Manggilkan Orang Kampung Kalau Si Kuyang Ini Nggak Berhenti Nggak Berhenti Menyerang Dia Pergi Pergi Jadi Ini Lagi Disuruh Pulang Tidak Gelap Guys Ini Mungkin Karena Beliau Diserang Jadi Kacau Kameranya Bulik Bulik Kamu Pihak Kampung Bila Kada Bulik Disini Tim Skeror Nyuruh Pulang Sama Sosok Kuyang Tadi Ini Bener Bener Kayak Hutan Gitu Ada Bambu Jadi Ini Kayaknya Udah Udah Pergi Kuyang Sosok Kuyang Udah Pergi Jadi Ini Skeror Lagi Siap Mau Pulang Udah Dikemasin Barang Barang Jadi Beliau Matiin Dulu Semua Api-api Yang tadi Sudah Dinyalain Mungkin Menghindari Untuk Kebakaran Atau Gimana Keren Jadi Tidak Sembarangan Beliau Kayaknya Pulang Udah Udah Selesai Apa Ada Muncul Lagi Ini Lagi Nunggu 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 Nih Entah Udah Tapi Ini Videonya Udah Mau Selesai Guys Jadi Kayaknya Sebentar Lagi Tapi Biasanya Juga Ada Di Detik Detik Terakhir Itu Bisa Juga Muncul Lagi Oh Ini Bener Bener Jauh Dari Pemukiman Jalannya Lumayan Lah Soalnya Lampu Juga Tidak Ada Tidak 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 Oke Udah Jadi Ini Udah Selesai Tidak ada Closing Dari Scaror Jadi Langsung Langsung Abis Aja Video Oke Setelah Lihat Video Ini Saya Bener Salud Sama Scaror Jadi Emang Bener Bener Berani Kalau Saya Pribadi Kalau Udah Ngeliat Dari Jauh Udah Kabur Gak Gak Kayak Beliau Yang Dihadepin Malah Ngajak Ngomong Terus Saya Pribadi Ini Pertama Kali Lihat Bener Bentuknya Dari Sosok Kuyang Tadi Jadi Selama Ini Saya Cuman Dengar Ceritanya Jadi Gak Pernah Lihat Sosoknya Sejelas Ini Jadi Terima Kasih Banget Buat Tim Scaror Yang Udah Ngasih Pengetahuan Buat Kami Jadi Selama Saya Di Kalimantan Ini Baru Ini Saya Tau Dan Ya Tau Bentuknya Seperti Ini Dari Kuyang Ini Terus Pesan Pesannya Dari Scaror Ini Bagus Jadi Ngajarin Kita Supaya Nggak Takut Sama Bangsa Jin Dan Sejenisnya Jadi Kita Harus Lebih Mendekatkan Diri Sama Yang Kuasa Oke Sampai Sini Dulu Reaction Kita Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jadi Kalau Kalian Ada Mau Request Saya Reaction Apa Tulis Aja Di Komentar Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya